Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Dan juga meningkatkan kualiti Ia itu pada tahun 2010 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Terima kasih 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 Mula-mula sekali bila kita kata nak jadi doktor itu, kita kena fikir betul-betul. Sebab kejayaan sebagai seorang doktor bukan segelamor yang kita sangka. Kalau kita tengok TV, macam-macam kita nampak glamor. Sebenarnya sebagai doktor, banyak cabaran, banyak benda yang kita pernah tahu. Dan kita tahu sekarang pun banyak houseman yang baru dalam latihan pun mengadu macam-macam. Itu baru houseman, mereka tak mampu untuk menghadapi masalah-masalah ataupun tekanan kerja. Semasa houseman itu belum jadi doktor. Jadi untuk tempoh-tempoh houseman 2 tahun itu juga merupakan satu cabaran. Jadi orang yang benar-benar nak jadi doktor dengan sepenuh hati dan dia mampu untuk menghadapi segalanya. Dan selepas dia habis latihan sebagai doktor pelatih dan dia akan tempatkan di kawasan-kawasan di mana ada kekosongan jawatan. Cuma bagi saya, sesiapa yang nak berminat untuk menjadi doktor, yang penting diri sendiri nak menjadi doktor dan diri sendiri nak berkhidmat kepada masyarakat. Tak kira masyarakat bandar ke luar bandar. Dan di mana-mana kita dihantar, terimalah. Dan kepada mereka ini, pasukan ini, terdiri daripada enam orang ini, di mana mereka bermalam sebenarnya doktor? Okey. Dia berantung juga. Berantung kepada keadaan. Berantung kepada keadaan. Kalau rumah panjang itu ada yang tempat yang boleh mereka bermalam, mereka akan bermalam. Kalau tidak, terpaksa lah mereka bermalam di dalam bot tersebut. Kita fahamlah keadaan. Kita fahamlah keadaan di Sarawak ini. Bermalam di dalam bot adalah satu pengalaman yang luar biasa bagi saya sebab saya pernah pergi ke. Jadi, bukan mudah sebenarnya untuk bermalam di dalam bot sebab banyak cabarannya. Jadi, seperti yang anda saksikan dalam klip video ini, sangat mencabar sebenarnya. Mereka terpaksa memasak dan menyediakan kelengkapan dan memikirkan lagi strategi untuk merawat kanak-kanak dan sebagainya. Jadi, mungkin ramai juga yang tertunggu-tunggu bot merah ini datang. Sebagai seorang ibu contohnya, ada yang mungkin anak tengah demam dan sebagainya. Dan memerlukan sangat supaya dapat dihantar ke hospital dan sebagainya. Jadi, bagaimana kalau keadaan yang sangat cemas saja, Doktor? Mereka tak dapat lagi menunggu klinik bergerak. Bagaimana? Okey, dia ada dua situasi. Pertama, katakan kebetulan masa itu klinik bot bergerak ini berada di tempat mereka. Dan para petugas kesihatan boleh stabilkan pesen itu dulu. Kemudian baru kita merujuk kepada hospital. Selalunya pendalaman ini tak ada hospital. Dia akan pergi kepada klinik-klinik yang berdekatan. Jadi, daripada klinik-klinik bergerak itu akan dihantar kepada hospital. Dan kalau di... Itu bercakap dari segi luar bandar. Kalau di... Lebih kepada pinggir bandar contohnya. Kalau mereka yang tidak mampu untuk menjelaskan sebarang bil pembayaran, bagaimana, Doktor? Okey. Untuk klinik kesihatan, bayaran untuk warga negara sahaja adalah satu ringgit. Okey. Dia merangkumi semua. Termasuk pendaftaran, konsultasi, obat, rawatan, investigasi semua. Okey. Kalau mereka perlu dirujuk ke hospital, dan mereka telah dirujuk. Okey. Dan sekiranya mereka warga negara, saya cakap tentang warga negara. Sekiranya mereka tidak mampu dan betul-betul tidak mampu di hospital, ada pegawai sosial yang mana dia akan menilai dan boleh dikecualikan. Sebenarnya Malaysia ini banyak kelebihan-kelebihan diberi kepada rakyat Malaysia. Ya, rakyat Malaysia. Kita ada program transformasi luar bandar, program transformasi dalam bandar dan sebagainya. Dan ada tiga RTC, empat RTC dan juga tiga UTC yang akan dilaksanakan. Dan bagaimana anda melihat dari segi revolusi perbandingan dari segi rawatan dahulu dan juga sekarang dari segi dapat memberi manfaat kepada penduduk di Sarawak khususnya di luar bandar, Doktor? Okey. Sekiranya kita bandingkan dahulu, kita hanya mempunyai klinik bergerak sahaja. Okey. Kita panggil bilik health team. Di mana perkhidmatan yang disedia hanyalah oleh penolong pegawai perubatan. Okey. Tetapi dengan transformasi yang ada sekarang, di mana kita ada klinik bergerak satu Malaysia di mana dalam perkhidmatan ini, perkhidmatan doktor disediakan, perkhidmatan pegawai perubatan, pegawai parmasi. Dan juga perkhidmatan dia lebih menyeluruh dan melibatkan banyak aktiviti-aktiviti di mana yang melibatkan pegawai perubatan. Dan kalau kita lihat, tahun 2012 menyaksikan transformasi dari segi keluasan fasiliti kesihatan dengan dua kategori iaitu UTC dan juga RTC, Program Transformasi Bandar, UTC dan juga Program Transformasi Luar Bandar. Dan empat UTC akan dibina di Negeri Sembilan, Perlis, Pulau Pinang, Selangor. Manakala tiga RTC akan dibina di Selangor, Sabah dan juga Sarawak dengan peruntukan RM100 juta merusi bajet 2017. Jadi bagaimana anda melihat dari segi persediaan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sendiri untuk memastikan pasukan dan juga tim, squad yang sedia ada dapat menampung jumlah pesakit di luar bandar? Okey. Kita tahu dalam keadaan sekarang, bila wujudnya UTC dan selalu kita akan sediakan perkhidmatan klinik bergerak, eh klinik Satu Malaysia. Kita sentuh sepas ini. Dan juga untuk RTC di mana kebanyakan RTC yang terdapat di Sarawak terutamanya adalah berdekatan dengan klinik sedia ada, klinik statik sedia ada. Jadi bagi mereka ini, kaki tangan daripada klinik statik yang sedia ada boleh pergi ke sana untuk menambah perkhidmatan dan cuma kita tambah komponen dental. Maknanya kawasan klinik statik tak ada dental. So bila kita ada RTC, perkhidmatan perkegian akan diberikan. Jadi menambah baik perkhidmatan sedia ada. Jadi memang banyaklah manfaat menurut klinik bergerak Satu Malaysia ini khususnya kepada mereka di luar bandar. Dan klinik Satu Malaysia nak tanya. Sangat mengujakan banyak pihak apabila mula ditubuhkan, dirasmikan pada 2010 dengan perutukan bajet 10 juta untuk 50 klinik Satu Malaysia yang pertama ketika itu. Menyediakan perkhidmatan dengan carj satu ringgit saja doktor. Untuk warga negara? Untuk warga negara. Kalau bukan warga negara berapa doktor? Dia kena bayar RM40. Bukan RM15 ya? Bukan. Okey. Itu dulu. Itu dulu. Itu lahir. Sekarang dah start RM40. Okey. Antara objektif yang utama doktor. Okey. Klinik Satu Malaysia. Objektif Klinik Satu Malaysia satu, dia adalah untuk memberi perkhidmatan, kesihatan kepada mereka yang berpendapatan rendah dan di kawasan pinggiran pandang yang berkepadatan penduduk tinggi. Jadi, ia akan memudahkan mereka-mereka ini untuk mendapatkan perkhidmatan, meningkatkan akses. Itu satu. Yang kedua, dia juga untuk mengurangkan kesesakan klinik di bandar. Sebab kita tahu kebanyakan klinik Satu Malaysia dibina di bandar, di kawasan. Jadi, salah satu objektif dia, kita tahu dalam klinik-klinik di bandar, kebanyakan pesakit luar adalah beban kerja agak tinggi dan waktu menunggu lama. Jadi, bila bukanya klinik Satu Malaysia ini akan menyebabkan, bagi kes-kes penyakit ringan, dia akan pergi ke klinik Satu Malaysia dan akan mengurangkan beban kerja. Dan juga salah satu lagi, klinik Satu Malaysia beroperasi di Sarawak 9 pagi sampai 9 malam. Jadi, bagi mereka yang bekerja, mereka dapat pergi ke klinik Satu Malaysia untuk mendapatkan rawatan-rawatan yang ringan. Selepas habis waktu berjabat, di mana tidak akan mengganggu waktu kerja mereka. Mereka akan pergi ke klinik Satu Malaysia. Jumlah klinik Satu Malaysia di Sarawak? Okey, di Sarawak setakat ini, kita telah mempunyai 35 buah klinik Satu Malaysia yang telah beroperasi dan kita akan ada wujud lagi dua lagi klinik Satu Malaysia. Yang itu sebenarnya merupakan sambungan daripada Malaysia yang tidak dapat disiapkan. Kita akan tambah lagi dua. Kita ada juga di Miri, di Bintudu dan di seluruh pelusut di Sarawak ini. Dan klinik BOT bergerak Satu Malaysia itu tadi lebih fokus kepada mereka di luar bandar. Jadi, kepada mereka di Belaga contohnya dapatkan rawatan di sana dan bagi mereka di bandar boleh mendapatkan rawatan di satu Malaysia. Semuanya untuk memberi manfaat atas inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan. Dan dari segi keprihatinan yang tunjukkan ini, bagaimana pula dengan mereka yang kata ada seringgit dia mahal? Contoh, Doktor. Macam mana pula itu? Patutnya percuma. Macam mana, Doktor? Sebenarnya kalau kita ikutkan, satu ringgit itu sebenarnya kerajaan dah amat bermurah hati. Sebab kalau kita bayangkan, sebenarnya satu ringgit yang kita bayangkan, kalau kita ikut betul-betul satu obat yang kita beri itu berapa banyak? Banyak, sebenarnya banyak kerajaan beri subsidi kepada rakyat. Sebab kalau ikutkan, rasanya satu ringgit itu tidak mencukupi untuk membeli obat pun tidak cukup. Tapi sebab kerajaan memberi subsidi dan kita sepatutnya sebagai rakyat kena bersyukurlah. Sebagai doktor, bagaimana pula dari segi penyediaan mereka ini, Doktor-doktor Hausman? Contohnya, ada RM2,600 yang sebelum ini tidak ditempatkan di mana-mana tapi telah diberikan kontrak dan sebagainya. Menuruti bajet 2017. Jadi, itu berita gembira kepada pelatih-pelatih Doktor ini. Jadi, halatuju, bagaimana dengan status terkini dari segi pelatih-pelatih pengamal perubatan di Sarawak ini yang mengikuti, yang berkhidmat di klinik Satu Malaysia ataupun di mana-mana juga? Okey. Untuk makluman, pelatih-pelatih pengamal perubatan yang baru ini biasanya ditempatkan di hospital. Di hospital saja. Di bawah hospital, di bawah doktor-doktor pakar. Kalau mereka didapati layak untuk diserap, mereka akan diserap. Dan selepas itu, kita akan fikirlah sama ada di tempatkan di mana. Itu kabar gembira untuk semua pelatih-pelatih. Dan bagaimana dari segi kelengkapan ataupun persediaan Jabatan Kesihatan Sarawak dan Kementerian Kesihatan Malaysia dan melengkapkan diri dalam fasa penambahbaikan fasiliti dan juga perkhidmatan kepada masyarakat? Okey. Sebenarnya, di bawah Rural Transformation Committee di bawah Kerajaan Negeri, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak di bawah Health Service, kita telah mengadakan beberapa inisiatif. Okey. Salah satu inisiatif ialah Rural Clinic Visiting Doktor. Okey. Di mana kita tahu tak semua klinik 204 di Sarawak yang mempunyai doktor. Kebanyakan di luar bandar. Jadi, mereka-mereka di luar bandar ini, kita akan membuat lawatan doktor secara berkala daripada klinik indok ke klinik-klinik kawasan pendalaman. Jadi, sekurang-kurangnya, penduduk di kawasan pendalaman mendapat perkhidmatan pegawai perubatan. Sebab sekarang ini, kebanyakan klinik di luar bandar hanya dijalankan oleh penolong pembantu perubatan sahaja. Jadi, dengan ada salah satu inisiatif ini, kita akan cuba memastikan bahawa semua rakyat-rakyat di kawasan luar bandar mendapat perkhidmatan pegawai perubatan. Sekurang-kurangnya, akan menambah baik perkhidmatan kualiti. Selain daripada itu, kita juga ada inisiatif kluster klinik. Di mana, contoh yang kita buat tahun ini, kita pilih klinik long-lama. Di mana ada satu klinik dan di bawahnya ada 11 klinik lain. Dan klinik ini sebagai klinik rujukan. Dan doktor di klinik ini akan pergi ke semua-semua klinik-klinik yang long-long di kawasan diri. Teringat nostalgia saya, buat ikutan juga di long-lama. Semua saya dah pergi, doktor. Baram, belaga, long-lama. Jadi, bukan mudah sebenarnya dengan adanya inisiatif ini adalah satu perkabaran gembira bagi mereka di luar bandar. Pada kanak-kanak, contohnya yang sakit, yang menunggu ketibaan bot merah. Dan mereka di bandar yang mungkin kurang berkemampuan dapat mendapatkan rawatan di klinik satu Malaysia. Jadi, kata-kata akhir, doktor. Mungkin hala tujulah, doktor, sebagai pakar perubatan kesihatan, awam perubatan kesihatan di Sarawak. Dari segi hala tujulah, untuk memberikan lagi yang terbaik dari segi perkhidmatan kesihatan khususnya di Sarawak. Okey. Kita sebenarnya, kalau untuk masalah kesihatan di bandar, kita tahu banyak klinik-klinik swasta, klinik-klinik hospital swasta. Tapi sekarang, kita akan lebih fokus kepada kawasan luar bandar, di mana kita akan memberi perhatian lebih kepada penduduk-penduduk luar bandar. Sebab kita tahu penduduk-penduduk luar bandar, untuk mereka keluar adalah susah, untuk mendapat perkhidmatan cukup susah. Jadi, kita akan mulakan inisiatif-inisiatif untuk memberi penakanan kepada penduduk-penduduk luar bandar yang saya katakan tadi. Kita ada rural klinik visiting doktor. Kita ada juga yang pasukan klinik bergerak yang dulu tidak ada doktor. Sekarang, kita tempatkan pegawai perubatan. Dan juga, untuk perkhidmatan sekolah. Sebenarnya, kita ada perkhidmatan kisten sekolah. Di mana perkhidmatan sekolah pun, kita sekarang, kita dah letak doktor. Supaya menambah baik kualiti perkhidmatan yang kita beri. Baik. Jadi, banyak manfaat yang dapat diperolehi menerusi perkhidmatan kesehatan di Malaysia ini. Kita ada klinik bergerak satu Malaysia. Kalau di Sarawak ini, keadaan demografi yang tidak begitu strategik, helikopter pun dapat juga. Ya, kita ada. Ada helikopter, doktor? Kita ada Flying Doctor Series, mana pegawai perubatan serta sekali. Ya. Terima kasih, doktor, kerana sedia bersama kami pada petang ini dalam Nara Rinduk. Semoga maju jaya, doktor. InsyaAllah. Baik. Jadi, sekian saja Nara Rinduk pada minggu ini. Semoga anda semua mendapat manfaat daripada program ini pada petang ini. Baik. Sekian saja daripada saya, Shana Sabri. Salam Negaraku Malaysia.